kita lanjut bahas spoiler rudong kian kunci senam episode 24 oke lah gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kembali ke waktu beberapa menit yang lalu saat itu kelompok junior dari moyan muncul di hadapan lindong dan mereka langsung membentuk formasi pertempuran boyband korengan dalam sekejap suasana menjadi sunyi untuk sementara waktu lindong yang melihat formasi aneh itu pun hanya bisa diam saja seorang junior yang menjadi titit pusat dari formasi itu pun berkata haha mari kita beraksi dan menunjukkan kekuatan lindong seharusnya pada saat ini kau takut dengan aura kita dengan formasi ini kita akan mengalahkanmu junior sebelah kiri kemudian berkata lindong apakah dia tidak takut dengan kita dan junior sebelah kanan kali ini menimpali sepertinya keberadaan kita tidak dipedulikan olehnya karena pada saat itu tiba-tiba saja lipan maju untuk menyerang lindong sendirian lindong pun kemudian menggunakan telapak tangan petir untuk bertarung dengan lipan junior yang membentuk formasi dalam sekejap perasa tidak dibutuhkan lagi mereka kemudian mengatakan eh kakak senior lipan telah memulai pertarungan dengan lindong secara langsung tapi sepertinya dia akan kalah apa yang harus kita lakukan rekan dari moyan yang tadi menjadi titit pusat kali ini berkata mustahil lindong tidak akan bisa mengalahkan kakak lipan formasi kita barusan telah membuat lindong terkejut setelah beberapa saat pertarungan aku yakin bahwa kakak lipan pasti akan bisa menekan lindong dan sesaat kemudian lipan pun terlempar oleh pukulan dari lindong junior yang melihat hal itu pun kemudian berkomentar hah? kakak lipan telah di kalahkan dan dia saat ini terlempar oleh lindong ayo kita kabur saja ini adalah pertempuran antara dirinya dengan lindong kita tidak perlu membantu kakak lipan karena ini pasti akan melukai harga dirinya junior moyan memang berbeda melihat seniornya kalah mereka malah mau kabur padahal lipan sedang kesulitan menghadapi lindong dan saat ini lindong sudah geram dengan lipan dia kembali menyerap energi alam semesta dan memanipulasinya menjadi petir dengan tatapan mata yang tajam lindong pun melihat ke arah lipan dia melemparkan pukulan petirnya namun kali ini lipan mampu menghindari serangan dari lindong dan serangan petir itu hanya menghancurkan tanah di depan lipan moti yang melihat kekuatan lindong pun menunjukkan raut wajah yang tidak percaya dan dia pun berkata dalam hati seorang ahli nirwana yang dapat mengendalikan hidup dan mati kita pada saat ini telah dibukuli begitu parah oleh lindong gila lindong benar-benar gila dan terlihatlah lipan pada saat ini sudah penuh dengan luka dia pun sangat marah namun tidak bisa berbuat banyak di hadapan lindong lipan kemudian berkata dalam hati aku benci ini semua tidak bisakah aku benar-benar mengalahkan becah itu karena sudah sangat terpojok lipan saat ini baru ingat rencana awalnya jika dia ingin menghajar lindong menggunakan formasi pertempuran lipan kemudian menoleh ke arah juniornya dan berteriak bentuk formasinya cepat para junior yang tadi dilupakan dan menjadi gabut pada akhirnya kini menunjukkan ekspresi senang karena mereka merasa dibutuhkan kembali dalam sekejap mereka menuju ke arah lipan dan segera membentuk formasi pertempuran dengan lipan sebagai titik pusatnya pada saat itu mereka berkata kakak senior lipan ini adalah gaya terbaru yang telah kita ciptakan dan kita latih dalam formasi pertempuran ini pasti akan memberikan lindong sebuah kejutan yang menakjubkan lipan kemudian berteriak apa-apaan kalian ini cepat selesaikan formasinya lindong yang masih melayang di udara pun menyaksikan proses membentukan formasi pertempuran dari moyan dia pun kini berkata dengan lirik hmmm mereka akan mengintimidasiku dengan gerakan-gerakan aneh itu cukup menarik sih tapi kemungkinan akan sangat merepotkan jika formasi besar mereka telah terbentuk setelah berkata seperti itu lindong pun mengarahkan telapak tangannya ke arah formasi pertempuran dan kali ini tangan lindong mulai mengeluarkan cahaya merah yang cukup terang yang ternyata lindong mengeluarkan rehan dari tempat persembunyiannya dan langsung mengobrak abrik formasi boyband dari moyan itu dalam sekejap formasi itu pun ambiar junior moyan terlempar semuanya dan tanpa basa-basi lagi rehan pun menghajar mereka semua sampai terpental ke udara kali ini rehan terlihat sangat menikmati pesta pembantaian ini lipan yang melihat rehan pun sangat kaget dan dia berteriak semuanya lari hati-hati dengan boneka itu namun peringatan dari lipan itu telah terlambat karena pada saat ini seluruh juniornya telah menjadi bulan-bulanan dari rehan mereka yang terlempar seperti mainan pun berkata dalam hati jika kita tahu sebelumnya pasti kita akan segera menyelesaikan formasi dan tidak membuang-buang waktu pada saat pembantaian dilakukan oleh rehan lipan sebenarnya akan menghentikannya namun tiba-tiba saja tanah di bawahnya mulai retak dan terbuka kemudian keluarlah tanah-tanah yang runcing yang dikendalikan menggunakan kekuatan mental yang sangat ganas tanah runcing itu seperti ular berbisa yang terus keluar dari dalam tanah dan langsung mengejar lipan hal itu membuat lipan hanya bisa menghindar dan dalam sekejap dia benar-benar blank tidak tahu harus berbuat apa sedangkan junior dari moyan kali ini telah teruka parah karena telah dibantai oleh rehan dua orang nirwana semu pun mencoba menggabungkan kekuatan untuk melawan rehan namun mereka juga gagal karena rehan lebih kuat dari mereka dan pada akhirnya dua junior nirwana semu itu tidak mampu berbuat banyak lipan yang melihat hal itu pun berkata lirih boneka darah sialan dan kemudian lipan yang frustrasi kali ini tertawa dengan keras lindong kau benar-benar kejam tapi kau jangan senang dulu meskipun ketiga rekanmu itu telah melarikan diri tapi saat ini kakak senior Chenmu sedang mencari mereka dan akan segera menangkapnya ketika mereka sudah terjatuh di tangan dinasti moyan pada saat itu juga aku ingin kau berlutut di hadapanku sampai jumpa lagi hahahaha setelah berkata seperti itu lipan segera kabur ucapan lipan tadi yang telah mengancam lindong akan menangkap trio moling membuat lindong menjadi geram dia kembali membentuk petir di tangannya dan kini lindong berkata tampaknya dinasti moyan ini benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemok yang bisa diremas kapanpun jika kalian ingin berbuat seperti itu maka aku juga bisa berbuat lebih pada kalian dan kini langit pun mulai mengeluarkan petir yang menyambar-nyambar karena petir itu dikendalikan oleh lindong sebagai master surgawi yang bisa mengendalikan energi alam semesta dan tidak lama kemudian lindong yang sudah marah dengan lipan dan juga dinasti moyan pun pada saat ini melihat tajam ke arah lipan dan berkata petir dari langit yang hebat keluarlah dalam sekejap petir itu mulai keluar dan akan menyambar lipan serta yang lainnya tidak lama kemudian diar tubuh lipan pun benar-benar tersambar oleh petir yang dipanggil oleh lindong dia pun berteriak dengan keras karena kesakitan lipan kemudian berhenti karena merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dia pun kemudian menoleh pada lindong dan berteriak lindong jika kamu berani membunuhku maka dinasti moyan akan membuatmu membayar seribu kali lipat lindong pun melihat tajam pada lipan dan berkata awalnya aku tidak ingin membunuh seorang pembunuh sepertimu namun sekarang jika aku mundur maka dinasti moyanmu tidak akan bertobat mereka akan terus berbuat jahat dan mereka juga pasti akan tetap mengejarku sesaat kemudian lindong mulai membentuk tombak energi dia pun tersenyum ke arah lipan dan mengatakan aku ingin melihat setelah aku membunuhmu apa yang bisa dilakukan oleh dinasti moyan kebanggaanmu itu pada aku tidak lama kemudian seras lindong pun melemparkan tombak energi ke arah lipan semua orang yang melihatnya pada saat ini terkejut karena lindong berani membunuh seorang nirwana dari dinasti moyan yang terkenal mengerikan tombak yang dilemparkan oleh lindong pun melesat dengan cepat ke arah lipan merasa dirinya dalam bahaya yang besar lipan pun segera mengaktifkan tubuh emas nirwana dia pun menahan tombak energi dengan tubuh emasnya sampai terseret dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau dan akhirnya lipan pun berhenti dia kemudian berkata dalam hati akhirnya berhenti juga setelah ini aku akan benar-benar mencari orang untuk mengejar dan membunuh lindong supaya dia terlihat seperti anjing yang ketakutan dan berlarian untuk bersembunyi di saat lipan sudah merasa lolos dari serangan lindong tiba-tiba saja mak jreng rehan pun muncul di hadapan lipan rehan pun kemudian mengepalkan tinjunya dan langsung meninju tombak energi yang masih dipegang oleh lipan di depan dadanya sekali lagi lipan pada saat ini terlempar akibat tinjuan dari rehan namun dia sekarang sudah tidak berteriak karena tinjuan rehan di tombak energi itu membuat tombaknya menusuk dan menembus dada lipan dia pun pada saat ini terkapar di tanah dengan darah yang berjaceran melihat hal ini liu yuan dan juga lingxi menjadi tercengang mereka kemudian mengatakan lindong benar-benar membunuh lipan setelah insiden ini menyebar maka itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang besar karena lindong sudah benar-benar berani menyingkung dinasti moyan di masa depan mulai hari ini hari-hari di medan perang kuno pasti akan sangat mencekam dan menyedihkan karena lindong benar-benar terlalu berani lipan yang saat ini sekarat dia masih bisa tersenyum pada lindong dan sesaat kemudian dia pun meledakkan dirinya lindong yang melihat hal itu pun segera menghindar dan dia mengatakan dia benar-benar meledakkan diri tidak lama setelah itu sebuah energi hitam bergambar simbol dinasti moyan melesat ke arah lindong dengan cepat hal itu pun tidak bisa dihindari oleh lindong saat ini dan pada akhirnya energi itu pun mengenai dada lindong simbolnya mulai menempel kuat di tubuh lindong karena itu adalah segel simbol pelacak kalau bahasa sekarang adalah GPS lah dan sesaat kemudian munculah bayangan lipan yang besar di hadapan lindong kemudian memberikan sebuah pesan lindong mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak akan bisa kabur kamu akan diburu seperti anjing yang menyedihkan oleh dinasti moyanku lindong yang melihat bayangan itu kemudian berkata dalam hati apa ini sebenarnya raut wajah lindong pun sedikit menjadi panik lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah lindong bisa meloloskan diri dari kejaran dinasti moyan karena pada saat ini dirinya sudah terkena segel pelacak yang akan membuat keberadaan lindong selalu diketahui oleh orang-orang moyan jika kalian penasari tunggu aja jawabannya di next video koprol sob selamat menikmati selamat menikmati